Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok dan daging serta sayur mayur di pasar induk Kota Sorong stabil. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun berkenan memborong dagangan mama-mama Papua berupa hasil kebun. Sang Menteri Puji Pemerintah Kota Sorong yang sukses menekan laju inflasi di wilayah itu. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau langsung ketersediaan bahan pokok di Kota Sorong. Mendak dan rombongan didampingi pejabat wali Kota Sorong, Sior Siarangga, melihat langsung ketersediaan stok bapok dan sayur mayur serta daging di pasar tradisional Pasar Remu Kota Sorong yang merupakan pasar induk di wilayah itu. Dalam peninjauan itu, Mendak sempat memborong dagangan hasil ala mama-mama Papua berupa ubi dan pisang serta sayur mayur. Mendak juga memborong minyak goreng dan sejumlah sembako yang langsung dibagikan kepada warga masyarakat yang berbelanja di pasar tersebut. Menurut Zulkifli Hasan, dari hasil peninjauan tersebut, seluruh kebutuhan pokok sehari-hari dan sayur mayur serta daging tersedia dan harga tetap stabil. Bahan pokok di Pasar Remu Kota Sorong yang merupakan pasar induk di wilayah itu tersedia cukup hingga 3 bulan ke depannya. Yang naik nggak ada. Jadi mudah-mudahan Natal tahun baru lancar, bahan pokok tersedia, harga cukup 3 bulan ke depan, harganya tidak naik alias stabil. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan memberikan apresiasi kepada penjabat Wali Kota Sorong, Syorsia Rangga, dan tim ekonomi Pemkot Sorong yang telah berjuang keras sukses menahan laju inflasi hingga akhir tahun 2022 ini. Mendak juga menjanjikan kepada pemerintah Kota Sorong untuk memberikan dukungan penuh terhadap revitalisasi Pasar Remu sebagai pasar tertua di Kota Sorong dengan nilai pembangunan pasar modern senilai 200 miliar rupiah. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, INews melaporkan.